Tuhan Iblis mengangguk, pergilah, aku akan menunggu kabarmu. Lord Demon, jangan khawatir, aku pasti akan membawa anak itu kembali. Kincuan tidak terlalu mengkhawatirkan Iblis raksasa itu. Bahkan jika dia sangat kuat, Kincuan yakin bahwa pihak lain tidak dapat melakukan apapun padanya, jadi dia tidak terlalu khawatir. Di hari kedua, Puyang Realmler sudah bisa berdiri dan hidup seperti orang biasa. Namun, dia mengalami depresi. Itu normal bagi keluarganya untuk mengalami bencana seperti itu, jadi Kincuan tidak mengatakan apa-apa. Dia membutuhkan kedamaian dan ketenangan. Tuan Kin, saya salah. Seharusnya saya tidak mendurhakai Anda. Puyang Realmler berkata dengan lembut. Kincuan menggelengkan kepalanya, tidak ada yang benar atau salah, ini takdir. Takdir, nasib setiap orang tidak begitu misterius. Itu semua adalah karma. Faktor-faktor ini termasuk orangnya, orang-orang di sekitarnya, atau beberapa orang yang tidak berhubungan. Itu juga termasuk apa yang ditinggalkan nenek moyang mereka, keluarga mereka, dan sebagainya. Karma dari semua faktor ini menentukan nasib seseorang. Keluarga Puyang telah menguasai suatu wilayah selama seribu tahun, menginjak tumpukan tulang untuk naik ke posisi ini. Secara alami, ada banyak karma. Dikatakan bahwa tidak ada keluarga yang tidak akan binasa. Hanya saja waktu yang dibutuhkan untuk binasa itu panjang dan pendek. Melihat sungai panjang sejarah, tidak peduli seberapa kuat sebuah keluarga, dinasti, atau kerajaan, suatu hari mereka akan binasa. Adapun kehancuran keluarga Puyang, Kincuan tidak berdampak banyak. Sejak itu terjadi, ada alasan mengapa hal itu terjadi. Selama itu ada, ada kebutuhan untuk itu ada. Tuan Kin, saya ingin balas dendam. Terakhir kali, Anda Puyang Realmler sebenarnya sangat malu mengatakan ini. Terakhir kali mereka mengambil inisiatif untuk mencarinya, mereka membuatnya sangat jelas, dan dia memang tetap acuh-ta'acuh. Sekarang keluarganya sendiri telah dihancurkan, terus terang, dia ingin Kincuan dan pria lain membantunya membalas dendam. Meskipun Kincuan murah hati, dia tidak merasa nyaman. Tapi dia memikirkannya dan berkata, kamu harus istirahat dulu. Adapun sisanya, kamu bisa memikirkannya setelah kamu sembuh. Puyang Realmler tahu bahwa Kincuan tidak akan senang saat mendengar ini. Kincuan menyelamatkannya kali ini. Dia tahu bahwa banyak orang mencarinya. Sekarang, dia satu-satunya yang tersisa di keluarga Puyang. Demi balas dendam, dia tidak peduli. Dia sudah berhutang terlalu banyak pada Kincuan. Kincuan, ada seseorang yang berdiri lama di luar. Sue Kiansun berkata kepada Kincuan. Biarkan dia berdiri. Kincuan tersenyum dan menarik Sue Kiansun pergi. Sekarang formasi sudah terbuka, orang biasa tidak bisa masuk. Pria muda yang berdiri di pintu adalah orang yang memberitahu Tuhan Iblis bahwa dia akan datang. Namun, setelah dia tiba, dia menyadari bahwa formasi susunan di sini sangat mendalam. Dia sebenarnya tidak bisa masuk. Ini membuatnya sangat marah. Jadi dia berdiri di sana dan menunggu Kincuan keluar. Sehari berlalu, dan Kincuan hampir melupakan masalah ini. Setelah senam pagi, dia menyadari bahwa pihak lain masih berdiri di depan pintu, jadi dia keluar. Melihat Kincuan keluar, pria itu berkata, kamu akhirnya keluar. Ada apa? Kincuan bertanya. Membunuhmu. Pemuda itu berkata dengan dingin. Kincuan mengerutkan kening, menatapnya, dan mengangkat tangannya. Dengan kilatan cahaya keemasan, tangan Kincuan melecut seperti naga emas. Cakar Naga Dewa Fajra. Tapi kali ini, Cakar Naga Ilahi Fajra berbeda dari sebelumnya. Di masa lalu, Cakar Naga Ilahi Fajra terlihat sangat ganas, tapi kali ini, itu tampak seperti naga dewa yang berenang, keras dan lembut pada saat bersamaan. Itu memiliki penampilan naga yang mengejutkan dan pesona Naga Ilahi. Pria muda itu tertegun. Matanya menyipit saat dia mundur. Tapi sosok Kincuan menyusul lagi. Itu masih Cakar Naga Ilahi Fajra yang sama. Cakar Naga Ilahi Fajra adalah serangan tajam Kincuan. Itu tidak bisa dihancurkan dan sangat ganas. Dengan amplifikasi sembilan Naga Ilahi, kekuatannya tak terbayangkan. Gemuruh-gemuruh. Ekspresi pemuda itu menjadi semakin jelek. Dia tidak bisa mematahkan gerakan santai dari lawannya. Ini mengejutkannya. Dia tidak bisa memecahkannya. Karena dia tidak bisa memecahkannya, dia akan mengambilnya secara langsung. Pria muda itu melihat serangan Kincuan. Dia pikir itu menakutkan, tetapi kenyataannya, itu tidak sekuat itu. Jadi dia menerima serangan Kincuan secara langsung. Kemudian dia menyesalinya sepenuhnya. Retakan. Suara tulang patah membuat pemuda itu mundur seperti melihat hantu. Tapi saat ini, Kincuan secara alami tidak akan memberinya kesempatan. Golden Dragon Finn menutup jalan mundurnya. Tanpa jalan keluar, mata pemuda itu berkilat kejam. Kincuan melihat ini. Dia menggunakan Divine Dragon Secret Aura dan Vajra War God Armor. Desir. Tembakan energi hitam halus ke arah Kincuan. Jarum Racun Asura. Ding. Kincuan melihat tanda sedalam setengah inci di Vajra War God Armor. Ini adalah jarum yang pasti membunuh. Menurut pemuda itu, Kincuan pasti akan mati. Bahkan jika dia memiliki kemampuan menyelamatkan jiwa, itu tidak akan berguna. Dia memiliki keyakinan mutlak pada Asura Venom Middlenya. Namun, kemampuan pertahanan Kincuan, terutama Divine Dragon Secret Aura dan Vajra War God Armor, telah mengurangi kekuatan jarum lebih dari setengahnya. Vajra War God Armor juga tidak lemah. Meski begitu, masih ada tanda sedalam setengah inci. Kincuan berkeringat dingin. Meski begitu, masih ada tanda sedalam setengah inci. Keringat dingin muncul di dahi Kincuan. Harus diketahui bahwa senjata ilahi biasa tidak dapat melukai armor Dewa Perang Vajra. Mungkin karena kepercayaannya pada Asura Venom Middlenya, atau karena dia terluka, kecepatan pemuda itu melambat. Vajra Divine Dragon Klau Kincuan memukulnya sampai mati. Ia, memukulnya sampai mati. Sejak awal, Kincuan tidak terlalu memikirkan lawannya. Tetapi pada saat genting, dia masih menggunakan Divine Dragon Secret Aura dan Vajra War God Armor miliknya. Kalau tidak, dia akan berada dalam bahaya. Pertempuran ini membuat Kincuan merasa bahwa dia tidak bisa menganggap enteng siapapun, bahkan jika mereka jauh lebih lemah. Kincuan mengambil biji sesawi pemuda itu dan membakarnya dengan bola api. Ketika Kincuan kembali, dia melihat biji sesawi. Dia tercengang dengan apa yang dilihatnya. Siapa pria ini? Tampaknya ada banyak hal baik dalam biji sesawi itu. Ada total 200 kristal abadi. Eh. Ada juga dua batu kuno keos dan petah harta karun. Kincuan tersenyum saat melihat petah harta karun. Ini barang bagus. Tapi lokasi petah harta karun itu tidak mudah ditemukan. Ada juga beberapa buku kuno. Kincuan memikirkan jarum beracun hitam itu dan mengeluarkannya. Jarum racun Asura. Kincuan tersenyum saat melihatnya. Jadi jarum beracun hitam itu adalah Asura Phenom Needle. Itu terlalu kuat. Ini adalah teknik pasti membunuh. Semakin Kincuan melihatnya, semakin dia menyukainya. Kultifasinya pasti akan jauh lebih baik daripada pemuda itu. Jarum Phenom Asura miliknya juga akan mengalami perubahan besar. Eh, mereka pada dasarnya sama. Jarum racun Asura, pedang Asura, dan flash Asura. Kincuan menyingkirkannya dan melemparkan yang berguna ke biji sesawinya. Ada juga beberapa hal aneh. Lagi pula, ada terlalu banyak dan dia tidak punya waktu untuk melihatnya. Sekarang, Kincuan tahu bahwa ini bukan waktunya untuk melihat. Setan tua itu mungkin akan segera bergerak. Dia masih harus menyingkirkan iblis tua ini. Lagi pula, dia telah membunuh begitu banyak rakyatnya. Selain itu, iblis tua ini memiliki nyawa yang tak terhitung jumlahnya. Membunuhnya akan menjadi pahala yang besar. 1332. Itu benar-benar jasa yang luar biasa. Pahala adalah hal yang baik. Meskipun itu adalah bagian dari lima elemen, itu nyata. Sama seperti kebenaran Kincuan, itu bisa menahan kejahatan. Pahala milik Dao Surgawi. Setiap orang sebenarnya dilahirkan dengan kekuatan jasa. Kekuatan jasa hanya dapat dianggap sebagai teknik merit tambahan, tetapi beberapa orang terutama memupuk kekuatan jasa, seperti filantropis hebat, jendikiawan hebat, dan beberapa buddhis. Pahala langit dan bumi didasarkan pada manusia. Hanya dengan berbuat jasa, seseorang dapat mengembangkan kekuatan jasa. Menyingkirkan kejahatan juga merupakan semacam pahala. Jika Kincuan bisa membunuh iblis raksasa ini, dia secara alami akan mendapatkan kekuatan jasa. Ini juga merupakan tujuan Tuan Muda Changlan karena kekuatan pahala adalah harta terbesar di tubuh setan tua. Kekuatan pahala yang diperoleh dari membunuh setan tua dapat meningkatkan kekuatannya secara permanen. Selain itu, penggunaan kekuatan jasa tidak terbatas pada ini. Karena di masa depan Life and Death Kalamity, kekuatan dari kekuatan jasa akan ditampilkan sepenuhnya. Bahkan kekuatan malapetaka hidup dan mati bisa dikurangi. Dikatakan bahwa setelah mencapai level tertentu, seseorang dapat langsung menghindari kematian dan menerima manfaat dari malapetaka hidup dan mati. Apa yang dihargai oleh Kincuan dan Changlan adalah kekuatan jasa iblis tua. Dua hari kemudian, Kincuan berjalan ke pintu karena dia merasakan aura pembunuh yang mengerikan. Dia tahu bahwa setan tua telah datang karena dia tahu bahwa di dunia surga selatan, tidak ada yang memiliki aura pembunuh yang begitu kuat selain setan tua. Ini bukanlah aura pembunuh yang bisa didapatkan dari membunuh ratusan orang. Dia berjalan keluar dari pintu. Seorang pria parubaya gemuk, mengenakan jubah sutra mahal, berdiri diam di sana dengan senyum di wajahnya. Namun, Kincuan bisa melihat aura pembunuh di sekujur tubuhnya. Ini adalah perwujudan aura pembunuh. Itu hanyalah konvergensi dari undet yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah kikematian dari mayat hidup. Awalnya, Kincuan berpikir bahwa klan mati hidup dan kikematian dari klan mati hidup cukup kuat. Tapi sekarang, Kincuan tahu bahwa itu tidak seberapa dibandingkan dengan orang di depannya. Dia telah meremehkan setan raksasa ini. Orang luar melihatnya sebagai orang kaya, tetapi Kincuan bisa melihat sisi jahat dan jahatnya. Ini adalah setan raksasa, setan raksasa yang menakutkan. Iblis tua memandang Kincuan dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Namun, dia menemukan bahwa Kincuan berbeda dari orang biasa. Ini adalah semacam intuisi yang tidak bisa dia lihat. Pada levelnya, hanya ada sedikit orang yang tidak bisa dia lihat. Pria muda ini sangat tenang. Pihak lain pasti tahu identitasnya, tapi dia tetap tenang. Langkah bagus, anak muda. Anda telah membunuh beberapa orang saya. Saya di sini untuk meminta penjelasan dari Anda. Monster tua itu tersenyum. Kincuan perlahan mengeluarkan palu pedang penempaan dewa. Dia mengangkat auranya ke puncaknya. Monster tua itu terkejut. Apa yang ingin dilakukan pemuda ini? Apakah dia akan mengambil inisiatif untuk bertarung dengannya? Ah, apa yang baru saja kamu katakan? Kata Kincuan. Monster tua itu tidak terburu-buru, jadi dia berkata lagi, kamu membunuh begitu banyak orangku, apakah kamu tidak akan memberiku penjelasan? Yah, berapa banyak orang yang telah kamu bunuh? Sudahkah Anda memberikan penjelasan kepada orang lain? Kincuan bertanya. Keberadaan yang membantai kota ini sebenarnya meminta penjelasan orang lain. Berapa banyak orang yang menunggunya untuk memberikan penjelasan? Haha, menarik. Meminta penjelasan dariku. Iya kan? Siapa yang mau penjelasan dariku? Monster tua itu tertawa. Tidak bisakah kamu melihat jiwa yang tak terhitung jumlahnya di sekitarmu? Tidak apa-apa bagi seorang seniman bela diri untuk membunuh orang, tetapi membantai kota seperti ini bertentangan dengan surga. Menurutmu berapa lama kamu bisa hidup? Kincuan bertanya. Mata monster tua itu berkilat, apa yang kamu tahu? 3000 grand daos, dao pembunuhan adalah yang tertinggi. Daos saya adalah dao pembunuhan, dao pembunuhan. Karena dao pembunuhan itu ada, itu sejalan dengan daos surgawi. Semua daos kembali ke asalnya. Selama saya berkultivasi ke puncak, tidak ada yang akan mempertanyakan asal-usul saya. Selain itu, tidak peduli berapa banyak orang yang telah berjalan di dao pembunuhan sejak saman kuno. Kamu hanya melihat permukaan dan bukan bagian dalamnya. Mereka yang membunuh akan dibunuh. Jalan ini tidak mudah dilalui. Berapa banyak orang yang benar-benar keluar dari sana? Aku ingin keluar dari situ. Segera, aku akan memasuki dunia baru. Pada saat itu, killing daoku akan lancar. Monster tua itu tertawa senang. Kincuan mengerutkan kening. Pencapaian kincuan dalam grid daos sangat luas. Dia tahu bahwa monster tua itu benar. Jika mereka ingin membunuh monster tua itu, mereka tidak bisa menyeretnya terlalu lama. Begitu dia menerobos, mereka tidak akan bisa menghentikan monster tua itu. Mungkin, tapi aku harap kamu punya waktu untuk menerobos. Kata kincuan. Hah? Apa? Anda ingin menghentikan saya? Monster tua itu tertawa. Saya akan mewakili ribuan jiwa untuk meminta penjelasan dari Anda. Saya harap Anda bisa memberikan penjelasan ketika saatnya tiba. Kata kincuan. Penjelasan. Tidakkah menurutmu itu konyol? Tidakkah menurutmu bodoh meminta penjelasan untuk orang mati? Monster tua itu mencibir. Konyol. Mungkin, saya harap Anda masih bisa mengatakan kata-kata seperti itu di masa depan. Hari ini, saya tidak akan menahan Anda. Dalam beberapa hari, saya secara pribadi akan pergi ke Istana Realm City untuk meminta penjelasan. Bagaimana menurut Anda? Kincuan tertawa. Kamu berpikir dengan sangat baik. Hari ini, aku ingin melihat kualifikasi apa yang kamu miliki untuk meminta penjelasan dariku. Monster tua itu selesai berbicara dan hendak menyerang. Tunggu, apa terburu-buru? Bagaimana dengan ini? Tiga langkah. Setelah tiga langkah, terlepas dari menang atau kalah, kita akan berhenti hari ini. Paling lama sepuluh hari, mungkin seminggu. Aku akan pergi ke Istana Realm City untuk mencarimu. Kata kincuan. Oke, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Aku hanya berharap kamu bisa menahan tiga gerakan. Monster tua itu tertawa. Aku juga berharap kamu menepati janjimu dan tidak merusak reputasimu sebagai iblis raksasa. Meskipun saya tidak peduli dengan reputasi saya, saya akan tetap melakukan apa yang saya katakan karena saya seorang pejuang. Anda tidak perlu meragukan ini. Monster tua itu berkata dengan sangat serius. Oke, kalau begitu mari kita mulai. Kata kincuan. Apakah kamu siap? Kincuan mengangguk. Sua. Kincuan menggunakan mata dewa emas, tetapi dia tidak menggunakan kemampuan yang melemah. Sebaliknya, dia memanggil binatang naga macan tutul. Binatang macan tutul naga saat ini adalah keberadaan alam sage, binatang harta karun, jadi kekuatannya secara alami tidak bisa diremehkan. Naga macan tutul binatang langsung melonjak. Dari segi formasi, kemampuan dragon leopard bis masih sangat kuat. Pada saat yang sama, kincuan mengulurkan tangannya dan menembakkan golden dragon fin. Bang. Kemudian, kincuan mengacungkan gutforging sword hammer dan langsung menyerbu. Palu tempa dewa yin yang. Sebuah palu yang mengandung sejumlah besar energi lurus. Mata monster tua itu berbinar. Persepsinya sangat kuat, tetapi golden dragon fin ini justru membuatnya merasa sedikit takut, jadi dia tidak terburu-buru mencobanya. Bahkan jika dia merasa bahwa pohon anggur pihak lain tidak dapat mengancam hidupnya, dia tetap tidak akan mengambil risiko dengan mudah. Menarik, pemuda ini sangat mengerikan. Palu pedang tempa dewa kincuan bertabrakan dengan monster tua itu. Kincuan langsung mundur. Wajahnya pucat pasi dan tubuhnya dipenuhi aura kematian yang kuat. Monster tua itu melihat bahwa kincuan tidak mati, dan bahkan wajahnya pucat. Dia juga terkejut. 1333 Kincuan terutama ingin melihat apakah dia bisa menahan serangan monster tua itu. Ketika saatnya tiba untuk membunuh monster tua itu, dia bisa berada di depan. Tanpa menggunakan Divine Dragon Sein Ki dan formasi lima elemen Buddha suci, dan bahkan tanpa mengenakan armor Dewa Perang Fajra, dia masih terluka akibat tabrakan langsung. Wajahnya menjadi pucat, namun luka ini membuat kincuan sedikit heboh karena merasa bisa menahan serangan monster tua itu. Monster tua itu membudidayakan dao pembunuh, dan ki kematian di sekitar tubuhnya sangat menakutkan, tetapi bagi kincuan, itu masih bisa ditanggung karena kincuan memiliki tubuh tiran yang luar biasa, yang memiliki perlawanan kuat terhadap dao jahat. Ini juga mengapa dia bisa memblokir serangan lawan. Monster tua itu memandang kincuan dan tersenyum, tidak heran Anda bisa memblokirnya. Ki benar luar biasa yang Anda kembangkan tidak buruk. Sayangnya, tidak ada gunanya. Masih ada dua gerakan lagi, saya harap Anda bisa mengambilnya. Kincuan mengepalkan forging God Swat Hammer di tangannya, ayo, aku akan mengambilnya. Suah! Kali ini monster tua itu bergerak lagi. Kecepatannya sangat cepat, jauh lebih cepat dari sebelumnya. Mata kincuan menoleh, dan dengan hentakan kakinya, dia langsung berjalan keluar dari langkah sembilan langkah melawan surga, dan pertahanan serta kekuatan serangan tubuhnya meningkat pesat. Bang! Uh! Kincuan masih memuntahkan setegup darah. Wajahnya sepucat kertas, dan tubuhnya diambang kehancuran. Sue Kiansun tiba-tiba muncul dan mendukung kincuan. Dia menatapnya dengan prihatin, bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja, kembalilah dan jangan keluar. Kincuan berkata dengan lembut dan perlahan mendorongnya ke belakang. N. Kuali Sembilan Yin Hahaha, aku tidak berpikir bahwa aku akan bertemu wanita seperti itu. Aku bisa memakai sepatu besi dalam pencarian tanpa hasil, hanya untuk menemukannya secara kebetulan. Nak, kau benar-benar bintang keberuntunganku. Aku telah memutuskan untuk tidak membunuhmu. Aku akan mengambil wanita itu, dan aku akan membiarkanmu hidup. Monster tua itu tertawa. Kincuan diam-diam terkejut. Monster tua ini benar-benar bisa melihat melalui tubuh Sembilan Yin Sue Kiansun. Fisik seperti ini jelas merupakan sesuatu yang hanya bisa diimpikan oleh pria yang mengetahui dao kultivasi ganda dan memiliki fisik khusus. Itu bisa sangat meningkatkan kekuatan pria dan memungkinkan dia untuk menembus penghalang. Kincuan tahu bahwa masalah hari ini tidak dapat diselesaikan dengan damai. Dia masih terluka dan tidak bisa memperingatkan musuh. Oleh karena itu, Kincuan membawa Sue Kiansun dan bergegas masuk ke mansion. Formasi Array terbuka Formasi Deforming Beast Binatang Naga Panther Tikus King Kong Kincuan langsung dirilis untuk melindungi Array, Iblis Tua pasti akan menyerang Array. Namun, Kincuan tidak terlalu khawatir. Jika monster tua itu benar-benar menerobos formasi, maka Kincuan, Sue Kiansun, dan Rilmler Puyang akan mengendarai beruang naga emas bumi besar dan pergi ke bawah tanah. Berat, kamu menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum minuman keras. Baiklah, aku akan membunuhmu dulu. Monster tua itu bergegas menuju mansion. Tapi saat dia hendak masuk, aura berbahaya membuatnya berhenti. Dia melihat sekeliling, di gerbang mansion. Pembentukan Dia tahu bahwa itu adalah formasi, dan yang sangat maju pada saat itu. Monster tua itu melihat formasi dan tiba-tiba mengeluarkan pedang. Itu adalah pedang hitam legam, panjang tiga kaki dan selebar telapak tangan. Itu membawa aura misterius. Pegangan pedang adalah yang paling tipis, dan semakin dekat ke ujungnya, semakin lebar jadinya. Itu memancarkan aura yang sangat tajam. Ini adalah sabar pemecah formasi. Monster tua itu memegang formation Breaking Sabre dan memutar aura maut di tubuhnya. Formation Breaking Sabre awalnya hitam legam, tapi sekarang, warna hitamnya mengeluarkan asap. Seluruh pedang itu dikelilingi oleh aura hitam, tampak sedikit mengerikan. Tiba-tiba, mata monster tua itu berubah menjadi merah darah saat dia melihat ke gerbang mansion. Dia sedikit terkejut. Sungguh formasi yang sempurna, hampir bisa dikatakan tanpa cacat, tetapi masih ada beberapa kekurangan. Bahkan jika tidak ada waktu berikutnya, monster tua itu yakin dia bisa menghancurkan formasi. Kemudian, dia memangkas kekurangan ini. Ledakan. Monster tua itu terkejut sekali lagi. Kekuatan formasi ini sepertinya terlalu kuat. Itu hampir sepuluh kali lebih kuat dari yang dia harapkan. Bagaimana ini mungkin? Saat dia dalam keadaan linglung, seekor binatang kecil hitam legam keluar, auranya yang tajam membuatnya panik. Pada saat ini, binatang macan tutul naga emas yang dia lihat sebelumnya langsung melonjak. Pada saat yang sama, ada juga mouse berlian yang menghalangi mundurnya. Meskipun monster tua itu kuat, dia merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya karena ketiga monster kecil ini tidak biasa. Serangan mereka justru membuat monster tua itu merasa terancam. Ledakan. Aura api hitam monster tua itu melonjak. Itu membentuk api iblis pelindung hitam pekat di sekitar tubuhnya. Dengan raungan keras, suaranya dinaikkan puluhan kali dalam sekejap. Formation breaking saber di tangannya juga membesar puluhan kali. Itu dikelilingi oleh api iblis dan memancarkan aura yang sangat keras. Ketiga binatang itu tidak berdaya dan tidak bisa melukai monster tua itu. Pada saat ini, monster tua itu sekali lagi mengangkat sabar pemecah formasi di tangannya. Merusak. Raungan monster tua itu mengguncang langit seperti guntur. Pedang yang membawa nyala api hitam melesat melintasi langit dan menebas formasi. Ledakan. Formasi itu bergetar tanpa henti dengan suara keras, tetapi tidak pecah. Kincuan melihat formasi dan menghela nafas. Dia memanggil beruang naga emas bumi besar dan mereka bertiga pergi. Karena formasi akan segera rusak, paling banyak tiga tebasan. Mengaum. Melihat formasi tidak pecah, monster tua itu mengayunkan sabar pemecah formasi lagi. Formasi itu berguncang lebih keras, tetapi tetap tidak runtuh. Monster tua itu sangat marah dan dengan liar menebas dua kali lagi. Gemuruh. Pada akhirnya, butuh empat tebasan untuk mematahkan formasi. Menurut monster tua itu, dia hanya membutuhkan satu tebasan. Kemudian, formasi itu rusak dan monster tua itu dengan bangga menyerbu ke dalam mansion. Tetapi dia menemukan bahwa tempat itu kosong, tidak ada yang tersisa. Monster tua itu tidak mempercayainya dan mencoba mencari dengan akal ketuhanannya, tetapi hasilnya seperti batu yang tenggelam ke laut, dia tidak dapat menemukan apapun. Ah. Monster tua itu meraung untuk melampiaskan ketidakpuasan di hatinya. Saat ini, pikirannya dipenuhi dengan wanita itu. Tubuh sembilan yin adalah jalan pintas yang bahkan bisa mengubah hidupnya. Tapi sekarang wanita ini telah menghilang dari bawah hidungnya, dia tidak bisa menerimanya sama sekali, jadi dia melakukan sesuatu yang gila. Pembantaian. Pembantaian. Lebih dari seribu orang di daerah ini tewas di bawah pisau jagalnya, termasuk beberapa klan besar lokal, orang kuat, dan bahkan keturunan langsung. Jadi tiba-tiba, keluhan ada di mana-mana. Banyak orang bahkan secara diam-diam membentuk aliansi untuk membahas cara menyingkirkan iblis raksasa ini. Lagi pula, memiliki keberadaan seperti itu di tempat sendiri membuat orang merasa tidak nyaman. Jika seseorang tertidur suatu hari, mereka tidak akan pernah bangun lagi. Memikirkannya saja sudah menakutkan. Kincuan dan dua lainnya sudah tiba di menara King Hong di luar gerbang iblis. Tidak lama kemudian, Chang Lan tiba. Kali ini, dia tidak tinggal di aula tetapi pergi ke sebuah kamar. Puyang Rilem Lord sedikit malu saat melihat Chang Lan. Chang Lan tidak mengatakan apa-apa. Dia menyapa mereka dan semua orang duduk bersama. Ini orang gila. Mungkin ada banyak orang yang ingin menyingkirkan monster tua itu. Kapan kita bergerak? Tanya Chang Lan. Jangan terburu-buru. Luka Puyang Rilem Lord belum sepenuhnya sembuh. Aku perlu istirahat selama dua hari. Kincuan tersenyum. Oke, kalau begitu mari kita berhenti dan melihat bagaimana perkembangannya. Chang Lan tersenyum. 1334 Kegilaan setan tua menyebabkan ketidakpuasan di dunia surga selatan. Banyak orang berkumpul bersama untuk membahas cara menyingkirkan setan tua. Namun, gunturnya keras dan tetesan hujannya kecil. Terus terang, tidak ada yang ingin menjadi yang pertama menonjol. Tidak ada yang ingin mati. Jadi, setelah dua sampai tiga hari, masih belum ada pergerakan. Setan tua mengirim orang untuk mencari di ibu kota kerajaan untuk menemukan Kincuan dan Sue Kiansun. Bagaimana mungkin monster tua membiarkannya melarikan diri setelah menghadapi fisik kuali-kualitas terbaik yang sulit didapat dalam seribu tahun. Karena itu, dia mulai mencarinya, membunuh banyak orang dalam prosesnya. Ini menyebabkan Kincuan sangat marah. Karena beberapa orang yang tidak bersalah dibunuh karena mencarinya, meskipun dia tidak membunuh mereka, secara moralitas dan karma, mereka tidak dapat dipisahkan darinya. Itu sebabnya Kincuan mengatakan ini. Tiga hari kemudian, dia akan membunuh iblis tua di medan perang ibu kota kerajaan. Dia menyuruh setan tua untuk bersikap baik dan menikmati saat-saat terakhirnya. Jika monster tua itu terus membunuh orang lain, maka dia akan terbang jauh, tidak pernah ditemukan lagi. Ketika kata-kata ini keluar, banyak orang menjadi bersemangat. Namun, ada juga banyak orang yang menggelengkan kepala. Mereka hanya tidak percaya, siapa iblis tua itu. Dia adalah eksistensi yang telah membantai seluruh kota. Bagaimana Kincuan dan Changlan bisa membunuhnya? Kata-kata ini efektif. Kincuan tahu bahwa iblis tua tidak akan menyerah pada Sue Kiansun, jadi dia tidak takut iblis tua tidak mau mendengarkan. Awan gelap bergulung di dunia surga selatan. Ini adalah suasana hati orang-orang. Dengan setan hebat yang menduduki ibu kota kerajaan, ini adalah dunia yang gelap dengan langit yang gelap. Jika ini terus berlanjut, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan mati di masa depan? Aku harap kita bisa berhasil kali ini. Seseorang berdoa. Aku juga berharap begitu, tapi itu hanya harapan. Jika begitu mudah membunuh iblis tua, mengapa kekuatan besar tidak bergerak? Bukankah pemimpin sekte-sekte iblis ikut serta? Seseorang bertanya. Sekte iblis. Saya, klan puyang ibu kota kerajaan kuat, tapi mereka masih dibantai dalam satu malam. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Saya mendengar bahwa itu terjadi pada malam hari dan hujan kucing dan anjing. Itulah mengapa hal itu terjadi. Kamu tidak mengerti. Pada level ini, apakah serangan diam-diam semudah itu? Jika Anda dapat meluncurkan serangan diam-diam, itu berarti kekuatan Anda tidak sebanding. Perbedaannya sangat besar. Sepertinya aku pernah mendengar bahwa monster tua itu membantai kota dan membunuh orang seperti lalat. Aura kematian di tubuhnya sangat menakutkan. Orang biasa tidak bisa mengatasinya. Bahkan para ahli dari keluarga puyang tidak bisa mengatasinya. Itu monster tua membunuh mereka seperti tahu. Sisi kincuan hampir siap. Mereka bertiga akan membunuh iblis tua itu. Kincuan terutama bertanggung jawab untuk menahan iblis tua di depan, sementara mereka berdua akan menyerang dari semua sisi. Di malam hari, kincuan berbaring di tempat tidurnya, memikirkan pertempuran besok. Besok adalah hari ketiga. Setelah mandi, Sue Kiansun masuk mengenakan piyama tipis dan meremas kepelukan kincuan dengan wajah merah. Dia tampak sedikit berbeda hari ini. Keharumannya menjadi semakin mempesona. Di bawah cahaya lembut, dia sangat cantik. Sosoknya yang lembut dan cantik sangat panas. Sosoknya bisa dikatakan yang terbaik. Itu pas, tidak lebih, tidak kurang. Namun, dia memiliki wajah yang bisa menjatuhkan sebuah kota. Dalam sikapnya yang bermartabat, ada jejak sikap acuh-ta'acuh dan jejak udara abadi. Dengan tubuh sembilan yin, tidak banyak pria yang bisa dia pilih. Kincuan awalnya sedang tidak mud. Selain itu, mereka berdua selalu mempertahankan kepolosan mereka. Selain itu, dia tidak tahu apakah dia akan berhasil membunuh iblis tua itu besok. Jadi, Kincuan tidak terlalu memikirkannya. Tapi sekarang, wanita ini terlalu menggoda. Kincuan penuh semangat. Sue Kiansun membuka ikatan piyama Kincuan dengan wajah merah. Kincuan tertegun. Apa yang wanita ini coba lakukan? Tapi itu langsung menyulut emosi Kincuan. Pada saat ini, Kincuan secara alami tidak akan ragu lagi. Giyok hangat yang sempurna, ekstrim, dan berlemak daging kambing, jadi heel red pearl. Ramping, seperti giyok, kulit es, tulang giyok, pinggang ramping, dan air musim gugur yang jernih. Saat ini, Kincuan tidak tahu di mana dia berada. Pikirannya bergemuruh. Yin Yang Dao berputar dengan cepat dan seolah-olah dia berada di dunia kosong. Yin Yang Dao sangat melimpah. Itu dengan cepat melakukan perjalanan melalui tubuh keduanya. Kekuatan Dewa Yin yang berpotongan dengan langit dan bumi. Di sisi lain, kekuatan Suey Kiansun meningkat pesat. Kecepatan ini sangat cepat sehingga mengejutkan Kincuan. Kekuatan Kincuan juga meningkat. Tubuh yang ekstrim, tubuh sembilan Yin, ini adalah pasangan yang sempurna. Selain itu, Kincuan memiliki Yin Yang Dao dan Dao kultifasi ganda terbaik. Kekuatannya melonjak dan ekstasi itu mengelilingi mereka berdua. Uh! Mata Kincuan berbinar. Tubuh tiran yang luar biasa menerobos. Sudah berapa lama, tubuh tiran yang luar biasa tidak menerobos. Ketika kesadaran wanita ini bertabrakan dan berkultifasi ganda, tubuh tiruannya yang luar biasa menerobos ke tingkat kedua. Itu baru permulaan. Dia tidak menyangka bahwa dia akan menerobos hari ini dan tubuh tiruannya yang luar biasa menerobos lagi. Tahap delapan tubuh tiran yang luar biasa. Kincuan sangat senang. Selain itu, kekuatannya juga meningkat pesat. Dia awalnya berada di puncak tingkat pertama alam bijak. Tapi sekarang, dia telah menembus beberapa alam kecil. Tubuh sembilan yin sulit didapat bahkan dalam seribu tahun. Itu sebanding dengan harta karun. Tingkat keempat dari alam sage. Ini adalah wilayah Kincuan. Dia baru saja menembus ke tingkat keempat. Seseorang harus tahu bahwa ada ambang batas antara tingkat ketiga dan keempat dari alam sage. Dia tidak berharap untuk menerobos secara langsung. Kincuan telah memperoleh manfaat yang sangat besar tetapi sepertinya dia masih kurang dibandingkan dengan Suek Yansun. Kincuan tidak yakin tentang wilayahnya, tapi itu pasti lebih tinggi dari wilayah Kincuan. Fisiknya bahkan telah menembus dua tingkat. Aura kuat Suek Yansun bahkan mengejutkan Kincuan. Mata Suek Yansun tertutup. Kulitnya yang seputih salju kemerahan dan memancarkan aroma yang memesona. Dia dan Kincuan terjerat bersama. Cantik, terlalu indah. Kincuan tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Dia dengan rakus menggigitnya. Seolah-olah dia telah makan makanan paling enak. Pada saat ini, dia merasa bahwa meskipun dia memiliki tiga kepala dan enam lengan, itu tidak akan cukup. Rangan lembut dan jauh itu seperti lagu atau isak tangis. Itu magnetis dan elegan. Itu benar-benar mempesona. Ruangan menjadi tenang. Di luar semakin cerah. Suek Yansun berbaring malas di pelukan Kincuan. Wajahnya secantik buah persik. Namun, jejak kedinginan itu menjadi lebih jelas. Kombinasi ini membuat hati Kincuan bergerak tak terlukiskan. Monster tua tidak menakutkan lagi. Kincuan tersenyum. Salah satu tangannya berkeliaran di sekitar punggung Suek Yansun. Dari waktu ke waktu, itu akan melewati batas. Suek Yansun dengan hati-hati meletakkan wajahnya di dada Kincuan. Dia mengeluarkan dengungan lembut. Kekuatan Kincuan telah meningkat pesat. Suek Yansun memiliki lebih banyak lagi. Sekarang, Kincuan merasa tidak masalah baginya dan Suek Yansun untuk membunuh monster tua itu. Apa yang akan dipikirkan Changlan dan yang lainnya ketika mereka melihat kekuatan mereka besok? Bagaimana dengan Puyang Rilmler? Saat itu, ketika dia dan Changlan mencarinya, dia tidak setuju. Sekarang, dia akan dengan mudah dibunuh olehnya. Apakah dia akan menangis sampai mati? Hubungan mereka mengalami terobosan. Suek Yansun menjadi semakin pemalu. Kincuan mengenakan pakaiannya dan tentu saja tidak menyembunyikannya. Suek Yansun tersipu dan meludah. Tak tahu malu. He he, begitu. Kincuan tertawa. Suek Yansun mendorong Kincuan. Keluar, keluar. Aku ingin memakai bajuku. Aku telah melihat semuanya. Aku tidak hanya melihatnya, aku bahkan menciumnya. 1.335 Kincuan tersenyum pahit dan pergi ke ruang tamu untuk menyiapkan sarapan. Setelah beberapa saat, Suek Yansun keluar. Dia benar-benar orang yang cantik seperti peri. Tapi saat ini, dia terlalu cantik, seperti pelangi setelah badai. Kincuan tertegun. Matanya yang cerah dan giginya yang putih membuat orang merasa tidak bisa berpaling. Terbakar, Suek Yansun mengerutu. Tapi ada kebahagiaan dan rasa manis yang tak terlukiskan di hatinya. Kincuan mencibir dan terus memasak. Suek Yansun memeluk pinggang Kincuan dari belakang dan bersandar di punggungnya. Kincuan, aku mencintaimu. Aku tahu, kamu mengatakannya berkali-kali tadi malam. Kincuan tersenyum. Menyebalkan, kamu berengsek. Suek Yansun tersenyum. Sungsun kecil, aku juga mencintaimu. Aku sangat mencintaimu. Aku ingin memakanmu. Kincuan tersenyum. Suek Yansun sama sekali tidak merasa tidak nyaman dengan kata-kata lembek ini. Hanya saja detak jantungnya semakin cepat. Dia tidak menyangka suatu hari dia akan berbicara dengan pria seperti itu. Apakah jatuh cinta akan membuat seseorang menjadi bodoh? Kincuan selesai memasak. Meskipun itu sarapan, itu sangat mewah. Keduanya menyajikan hidangan dan bahkan semangkuk sup. Mereka akan membunuh setan tua nanti, jadi mereka secara alami harus makan lebih banyak. Tidak lama kemudian, pemimpin sektor Changlan dan Puyang juga datang. Ketika mereka melihat Kincuan dan Suek Yansun makan, mata mereka dipenuhi rasa iri. Mereka juga merasa bahwa Suek Yansun tampaknya menjadi lebih cantik. Tetapi karena dia sudah sangat cantik, mereka tidak merasa aneh bahwa dia terlihat lebih cantik kali ini. Kalau mau makan, pergi ke dapur. Masih ada sisa, kata Kincuan. Keduanya pergi ke dapur dan tidak keluar sama sekali. Mereka berdua makan di sana. Suek Yansun tersenyum. Setelah makan, rombongan menuju ke Medan Perang Ibu Kota Dunia. Pada saat ini, ada lautan manusia di sana. Meskipun Old Demon menakutkan, mereka tidak bisa tidak melihat. Saat ini, setan tua sudah berdiri di Medan Perang, menunggu Kincuan. Apakah menurutmu Kincuan dan yang lainnya akan datang? Seseorang bertanya. Semua orang tahu nama Kincuan, Changlan, dan bahkan Suek Yansun. Lagi pula, Suek Yansun cukup terkenal di sini. Mereka harus datang, karena Iblis Tua berkata bahwa jika Kincuan dan Perisalju tidak muncul, dia tidak keberatan membantai kota lagi. Seseorang berkata dengan suara bergetar. Sungguh gila, apa hubungannya ini dengan kita? Semoga surga memberkati kita dan mengizinkan Kincuan dan Perisalju muncul dan menyelamatkan semua orang. Kincuan mengatakan bahwa jika setan tua berani membunuh satu orang, dia akan menghilang. Setan tua juga mengatakan bahwa jika Kincuan dan Perisalju berani menghilang, dia akan membantai seluruh kota. Orang-orang ini telah mati karena dia. Kincuan tidak ingin lari sejak awal, dan dia tidak bisa lari sekarang. Monster tua itu berdiri dengan tenang di medan perang. Mereka di sini, mereka di sini. Seseorang tiba-tiba berteriak. Ada apa di sini? Kenapa kamu berteriak? Seseorang berkata dengan tidak senang. Perisalju ada di sini, Kincuan dan yang lainnya ada di sini. Ah, mereka benar-benar datang. Bagus, bagus. En, lihat, itu Tuan Sektor Puyang. Seseorang berseru. Itu benar, Tuan Sektor Puyang belum mati, dia belum mati. Keluarga Puyang sudah pergi. Tuan Sektor Puyang sangat menyedihkan. Dia bukan Tuan Sektor lagi. Dengan musuhnya berdiri di depannya, menurutmu apakah dia bisa membalas dendam? Balas dendam pada dasarnya tidak mungkin. Orang-orang di sekitarnya secara otomatis membuka jalan. Kincuan dan tiga lainnya berjalan ke depan medan perang dan melihat monster tua di medan perang. Mereka berempat berjalan langsung. Kami berempat di sini untuk membunuhmu, jadi kami tidak akan berbicara tentang bertarung satu lawan satu. Untuk orang sepertimu, bahkan jika kita semua menyerang bersama, itu tidak akan berlebihan. Bagaimana menurutmu? Kincuan tersenyum. Haha, kita berempat. Kamu bisa menemukan lebih banyak orang, lebih nyaman bagiku untuk membunuh. Monster tua itu tertawa. Monster tua itu memandang Tuan Sektor Puyang, terakhir kali kamu melarikan diri, mari kita lihat bagaimana kamu akan melarikan diri kali ini. Aku pasti akan membunuhmu hari ini. Puyang mengertakkan gigi, matanya merah. Monster tua, aku berkata bahwa seseorang akan mendatangimu untuk meminta penjelasan. Kata Kincuan. Kau bilang itu dia. Monster tua itu menunjuk ke Tuan Sektor Puyang. Ya, bukankah seharusnya kamu memberinya penjelasan? Kincuan bertanya. Penjelasan. Haha, bagus, kalau begitu aku akan memberimu penjelasan. Jika kamu tidak memiliki kekuatan, maka jangan dalam posisi itu. Jika kamu tidak tahu berapa banyak nasi yang bisa kamu makan, maka kamu pantas untuk mati. Monster tua itu tertawa puas. Dia telah melihat Sue Kiansun. Mendapatkan dia lebih penting dari apapun. Lalu apakah kamu tahu berapa banyak nasi yang bisa kamu makan? Kincuan bertanya. Nak, aku akan membiarkanmu menjadi sombong sebentar sebelum kamu mati. Orang tua ini telah berada di sini selama bertahun-tahun dan kamu adalah orang pertama yang aku temui yang begitu sombong. Monster tua itu berkata dengan acuh tak acuh. Aku bilang padamu untuk menghargai dua hari ini. Aku tidak tahu apakah kamu mendengarkan. Kincuan mencibir dan mengeluarkan Tabu Pearl. Ceroboh. Monster tua itu menatap Kincuan dengan dingin. Apakah kamu tahu apa ini? Kincuan tersenyum pada monster tua itu. Tabu Pearl memungkinkan Kincuan naik dua alam kecil. Dia menggunakan 200 kristal abadi yang dia dapatkan beberapa hari yang lalu. Tubuh tirannya yang luar biasa naik satu alam. Kali ini, kekuatan Tabu Pearl meningkat pesat. Itu hanya Tabu Pearl. Mengapa kamu mencoba membatasiku? Jika kamu memiliki kemampuan, maka cobalah. Aku ingin melihat siapa yang akan mati. Monster tua itu tertawa dengan jijik. Suah. Tabu Pearl digunakan. Kincuan tersenyum pada monster tua itu. Coba dan lihat apakah kamu bisa melarikan diri dari Tabu Pearlku. Kata Kincuan. Aku tidak perlu lari. Jika aku benar-benar ingin lari, Tabu Pearl milikmu tidak akan bisa menghentikanku. Sudah waktunya. Besiaplah untuk bertarung. Kita akan mengakhirinya dalam seperempat jam. Kincuan berkata dengan dingin. Armor Dewa Perang Fajra. Dewa Naga Seinki. Posisi Dewa Bunga 11. Formasi 5 elemen Buddha Suci. Binatang Harta Karun. Binatang Formasi Pemakan. Membunuh. Kincuan langsung bergegas dengan forging God's Sword Hammer dan menebas dengan keras. Mereka berkelahi. Mereka berkelahi. Orang-orang di bawah semuanya sangat bersemangat. Anak-anak muda tahun ini benar-benar keterlaluan. Menggunakan Tabu Pearl, mereka tidak bisa menghentikan lawan dan menyegel diri mereka sendiri. Surga memberkati kita. Biarkan anak-anak muda ini menang dan singkirkan monster tua itu. Bang. Setelah Kincuan dan monster tua itu bertarung langsung, mereka tampaknya tidak dirugikan. Kincuan sudah berada di tingkat keempat alam bijak. Tubuh tiran luar biasa miliknya juga telah menembus. Selain Fajra War God Armor, Divine Dragon Sein Ki, dan amplifikasi formasi, dia menahan serangan monster tua itu tanpa tekanan apapun. Pada saat yang sama, Sue Kiansun menggunakan Ice Crystal Explosion. Ekspresi monster tua itu berubah dan dia dengan cepat mengelak. Rasa dingin yang meresap ke dalam hati dan limpa seseorang membuatnya takut. Tubuh sembilan yin memang menakutkan. Monster tua itu tiba-tiba menatap Kincuan, lalu menatap Sue Kiansun. Ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Kamu, kamu sebenarnya membunuh. 1336. Pu Yang Rilmler tercengang. Dia salah, dia melewatkan sesuatu. Karena kesalahannya, seluruh klannya menghilang. Dia memandang Kincuan dan Sue Kiansun dengan bingung, lupa menyerang. Chang Lan juga tidak bisa menerimanya. Dia bisa merasakan betapa kuatnya Kincuan sekarang. Itu terlalu banyak. Tidak hanya itu, wanita cantik itu juga sangat kuat. Terutama serangannya, atribut S terlalu kuat. Alasan mengapa Sue Kiansun begitu kuat adalah karena fisik sembilan yinnya telah benar-benar terbangun, dan dia bahkan telah menembus dua alam. Ini benar-benar kebangkitan, dan serangannya sangat menakutkan. Rasa dingin yang ekstrim semacam itu membuat setiap serangannya sebanding dengan kartu truf. Monster tua itu juga tertegun. Bocah ini sebenarnya bisa menahan serangannya. Kincuan menatapnya dengan senyum dingin. Monster tua itu akhirnya menyadari ada yang tidak beres. Kincuan bisa menahan serangannya. Tapi serangan wanita ini sudah cukup untuk mengancamnya. Fisik sembilan yin, dan bahkan terbangun. Memikirkan hal ini, hatinya berdarah. Dia sebenarnya tidak mendapatkan manfaat ini. Ini adalah kuali kualitas terbaik. Ini adalah kuali terbaik. Terlebih lagi, dia bisa menahan tubuh sembilan yin. Jika dia bisa mendapatkan seorang wanita dengan sembilan tubuh yin untuk berkultivasi bersama, maka manfaat yang akan diperolehnya tidak terbayangkan. Tapi sekarang, semuanya hilang. Kincuan mengolah Ki yang benar. Monster tua itu tahu bahwa tidak mudah membunuh Kincuan, tetapi seharusnya tidak sulit untuk membunuh orang lain. Jadi, dia menetapkan targetnya pada Sue Kiansun. Murid Dewa Kekuatan Abadi Dewa Murka Murid Wuswush Dua sinar kemasan menyapu, menyebabkan kekuatan monster tua itu turun dalam jumlah besar. Secara kebetulan, kekuatan monster tua itu beredar di titik krusial. Dia bahkan tidak bisa menarik nafas. Tak perlu dikatakan, dia merasa sangat tertekan. Anggur Naga Emas Pedang Ilahi Gletser Wah-wah Pedang es yang mengerikan bekerja sama dengan Golden Dragon Fin, menyegel jalur mundur monster tua itu. Mengaum Ki kematian di tubuh monster tua itu melonjak ke langit seperti naga hitam. Pada saat yang sama, tubuh monster tua itu berkembang pesat, menjadi sebesar gunung kecil, memberikan rasa penindasan yang tak tertandingi. Tidak heran dia bisa membantai seluruh kota. Dia adalah iblis raksasa. Sekelompok katak di dasar sumur. Ingin membunuhku. Konyol. Suara memekakan telinga menyebabkan telinga semua orang sakit. Keterikatan mayat hidup. Susunan lima elemen Buddha Suci Kincuan memainkan peran besar pada saat ini karena ia mampu menahan kiroh kematian. Sabre Pemecah Formasi Blet Pemecah Formasi yang besar diangkat sekali lagi. Kali ini, monster tua itu ingin menebang formasi Buddha Suci lima elemen Kincuan. Menghancurkan formasi susunan Kincuan, Kincuan tidak terkejut. Kincuan bisa menerimanya. Namun, dia sangat marah karena formasi lima elemen Buddha Suci miliknya akan dihancurkan. Formasi Buddha Suci lima elemen miliknya memiliki patung para dewa dan harta karun para dewa dan Buddha. Itu adalah kutukan dari ki jahat dari roh-roh mati. Selanjutnya, itu adalah formasi level 11. Dengan tingkat kedelapan dari tubuh tiran yang luar biasa dan tingkat ketujuh dari batu mata susunan binatang suci, Kincuan sangat percaya diri dengan susunan lima unsur Buddha Suci miliknya. Divine Bis Araya Stone Kincuan juga baru saja ditingkatkan. Sama seperti harta karun Buddha ilahi dan bendera abadi lima elemen, itu meningkatkan kekuatan formasi susunan secara signifikan. Bisnis pembantaian Buddha, Pedang Kemarahan Buddha Menghadapi pedang besar monster tua itu, patung Buddha besar di formasi lima elemen Buddha Suci membuka matanya. Sosok itu tidak lebih kecil dari monster tua itu, dan pedang intelektualnya tidak lebih kecil dari pedang pemecah formasi monster tua itu. Boom! Suara besar mengguncang langit, formasi Buddha Suci lima elemen sedikit bergetar, tetapi tidak ada tanda-tanda akan rusak. Monster tua itu langsung dikirim terbang oleh pedang ini. Monster tua besar itu memuntahkan setegup darah. Nyatanya, monster tua itu terlalu percaya diri. Jika dia mengelak, formasi Buddha Suci lima elemen Kincuan tidak akan bisa memukulnya. Karena kecepatannya terlalu lambat, itu hanya bisa digunakan untuk menghancurkan susunan dan menyerang target besar yang sulit dihindari. Iblis tua sedang memegang sabar pemecah arrai. Dia terlalu percaya diri dengan kemampuannya untuk memecahkan susunan, jadi dia tidak mengelak atau menghindar sampai terjadi tabrakan. Dia merasa terancam, tetapi sudah terlambat untuk mundur. Dia mengatupkan giginya dan menghadapi kekuatan dengan kekuatan. Karena kekuatan Kincuan telah meningkat pesat hari ini, formasi Buddha Suci lima elemen juga menerima peningkatan besar. Keberuntungan monster tua hari ini bisa dikatakan tragis. Dia benar-benar menahan Buddha Fury Sword. Untungnya, monster tua itu menggunakan item penyelamat hidup pada saat kritis. Namun meski begitu, dia masih memuntahkan seteguk darah dan menderita luka sedang. Setelah bertahun-tahun, dia terluka lagi. Monster tua itu menyeka darah dari sudut mulutnya. Saat ini, tubuhnya sudah kembali normal, namun ia tidak lagi gemuk dan hangat. Dia sekarang setinggi 2 meter dan sangat kuat. Matanya merah tua, dan dia memegang formation breaking blade di tangannya. Tubuhnya dikelilingi oleh aura seperti naga hitam. Ini adalah kikematian pelindungnya. Kincuan menatapnya sambil tersenyum, apakah kamu pikir kamu akan mati hari ini? Kamu benar-benar berpikir kamu bisa membunuhku seperti ini. Monster tua itu mencibir ke arah Kincuan. Array hukuman abadi jiwa mati. Binatang terbengkalai. Mengaum. Monster hitam besar muncul, memancarkan aura menjijikan. Tubuhnya terus-menerus mengeluarkan cairan hitam bau yang tidak menetes dan sepertinya beredar di sekitar tubuhnya. Tubuhnya tampak membusuk dan terlihat sangat menjijikan. Itu memiliki sepasang mata besar berwarna merah darah dan mulut berdarah. Binatang terbengkalai, seperti namanya, adalah keberadaan yang luar biasa. Itu telah muncul di buku-buku sejarah sebelumnya. Itu adalah binatang jinak dari iblis super yang bisa melawan binatang iblis alam dewa abadi yang legendaris. Yang di depannya ini juga merupakan binatang terbengkalai, tapi belum matang. Ini adalah keberadaan yang jahat, dan racun di tubuhnya sangat mengerikan. Tapi aura menjijikan dan bau ini beracun. Auranya bisa langsung masuk ke tubuh seseorang. Ini adalah kikematian korosif, dan sangat kuat. Kincuan juga merasa jijik saat melihat benda ini, tetapi binatang terbengkalai ini bergegas menuju Kincuan dan yang lainnya. Saat dia berlari, bau busuk naik ke udara, dan tetesan hitam terbang ke arahnya. Kincuan memanggil Great Earth Golden Dragon Bear miliknya. Mengaum. Beruang naga emas bumi hebat. Rawa bumi hebat. Domain gravitasi hebat. Paku naga emas bumi hebat. Puh-puh. Beruang naga emas bumi besar menggunakan paku naga emas bumi besar untuk mengelilingi binatang terbengkalai. Pada saat ini, Kincuan juga menggunakan Golden Dragon fin miliknya. Gemuruh mengaum. Anggur naga emas Kincuan melilit binatang terbengkalai. Menarik. Gemuruh-gemuruh. Monster tua itu melihat bahwa monsternya sedang diikat dan tidak bisa membebaskan diri. Itu mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Anggur naga emas Kincuan sangat menakutkan. Bahkan seseorang di level monster tua tidak bisa lolos dari kematian. Binatang terbengkalai tidak mati, tetapi dilumpuhkan oleh Kincuan. Itu tidak memiliki kekuatan tempur dan terluka parah. Pada saat ini, Kincuan mengalihkan perhatiannya kembali ke monster tua itu. Membunuh. Laut darah. Glatzer. Fisik Puyang Rilemlord menyerbu ke depan dengan pedang panjang seputih salju. Pertempuran sengit dimulai. Kereta sungai darah. Serangan naga ilahi. Segel Buddha lima elemen. Pedang Dewa Glatzer. Istirahat naga es. Kilat emas. Paku kristal emas. Seribu tiga ratus tiga puluh tujuh. Monster tua mengaktifkan formasi dan kekuatannya meningkat dengan selisih yang besar. Namun, dia masih dikalahkan oleh Kincuan dan tiga lainnya sampai dia hanya bisa bertahan. Telapak mayat surgawi hebat. Monster tua mengangkat lengannya dan ki kematian berkumpul di udara, disertai dengan jeritan nyaring orang mati. Telapak tangan pucat yang besar muncul dan ki kematian di atasnya menjadi semakin padat. Awan gelap bergulung di langit. Kereta sungai darah Changlan terus bertabrakan. Namun, itu tetap tidak bisa menghentikan aura kehancuran di udara. Dao semua makhluk hidup. Kincuan melambaikan tangannya dan mengirimkan golden dragon fin. Pada saat yang sama, sepetak vegetasi hijau dengan cepat muncul di area tersebut. Itu subur dan hijau. Boom, Boom, Boom. Telapak mayat surgawi agung jatuh. Kincuan menyerang dengan telapak tangannya. Tangan ilahi. Ini adalah segel tangan penyelamat hidup, sebuah teknik dari sembilan jalan kitab suci kedokteran. Sekarang, Kincuan menggunakannya sebagai teknik ofensif, tangan suci. Ci, Ci. Itu adalah suara korosi. Namun, kedua belah pihak saling menangkal dan akhirnya menemui jalan buntu. Telapak tangan besar menghilang dan begitu pula vegetasi hijau di sekitarnya. Monster tua menatap Kincuan seolah melihat Kincuan untuk pertama kalinya. Pria muda ini terlalu aneh. Siapa dia? Seberapa kuat pemuda ini? Saat ini, Kincuan tidak lagi memberinya kesempatan. Karena kemarahan Buddha bisa digunakan lagi. Saat pedang menebas, Iblis tua itu secara alami mengelak. Namun, seberapa besar ruang terlarang dari tabu bed. Iblis tua itu bisa mengelak, tetapi formasi susunannya tidak bisa. Oleh karena itu, formasi Iblis tua itu langsung dihancurkan. Hampir pada saat yang sama, serangan Sue Kiansun dan yang lainnya tiba. Ada juga dua binatang harta karun, Formation Deforming Beast dan Great Earth Golden Dragon Bear. Pada saat yang sama, Anggur Naga Emas Kincuan juga menyerang. Hati monster tua itu bergetar. Untuk pertama kalinya, dia berpikir untuk mundur. Dia akhirnya menyadari bahwa wanita ini tidak lebih lemah darinya. Bahkan jika mereka berdua bertarung, dia mungkin tidak akan menang. Dengan bantuan Kincuan, kekuatan Sue Kiansun secara alami luar biasa. Jika bukan karena fakta bahwa dia baru saja menerobos dan masih merasa tidak enak badan, dia pasti bisa mengalahkan monster tua. Monster tua mengeluarkan bola emas dengan ukiran runer rumit di atasnya. Namun, ekspresinya dengan cepat berubah. Gagal. Bola emas ini adalah harta karun yang bisa digunakan untuk berteleportasi dan melarikan diri. Namun, itu gagal. Earth Escape Bat miliknya benar-benar gagal. Iblis tua tidak bisa mempercayainya. Earth Escape Pearl-nya adalah harta penyelamat hidup terakhirnya. Itu memiliki ranah tertinggi di antara semua hartanya karena digunakan untuk menyelamatkan hidupnya. Tabu Pearl yang normal tidak akan mampu menahannya. Dia bisa menggunakan Earth Escape Pearl untuk berjalan kemanapun dia mau. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Ini juga mengapa Iblis tua itu tidak memperhatikan Kincuan saat dia mengeluarkan Tabu Bat. Kamu ingin lari? Kincuan tertawa. Pada saat yang sama, dia meningkatkan kecepatan serangannya. Old Devil ceroboh dan tersapu oleh Golden Dragon Finn. Segera, dia berlumuran darah. Puyang Realmler mempertaruhkan nyawanya untuk memotong salah satu lengan setan tua, tetapi bahunya juga dipatahkan oleh setan tua. Hahaha. Puyang Realmler tertawa terbahak-bahak. Serangan pedang ini telah menyelesaikan kebenciannya. Kebencian di hatinya mengjulang ke langit. Iblis tua yang telah kehilangan lengannya, selain memiliki niat untuk mundur, secara alami berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam pertempuran ini. Dapat dikatakan bahwa hanya kematian yang menunggunya. Harta penyelamat hidupnya telah gagal lagi. Seperti binatang buas yang terpojok, Kincuan tidak berani ceroboh. Siapa yang tahu jika setan tua masih memiliki kartu truf yang menakutkan? Bang. Iblis tua dikirim terbang lagi. Darah segar sudah mewarnai pakaiannya menjadi merah. Energi kematian dengan panik berkumpul di sekitar tubuhnya. Mata setan tua menatap tajam ke arah Sue Kiansun. Kincuan punya firasat buruk. Hahaha, bahkan jika aku mati hari ini, aku akan menyeret seseorang bersamaku. Segel kematian mayat surgawi, penguras kehidupan. Iblis tua memadatkan semua energi kematiannya menjadi segel kematian. Ini adalah serangan yang mengorbankan nyawanya. Setan tua berpikir bahwa dia tidak akan pernah bisa menggunakan gerakan ini seumur hidupnya. Saat itu, dia hanya dengan santai mempraktikannya. Lagi pula, jika dia menggunakan jurus ini, dia juga akan mati. Makanya, meski baru setengah matang, kekuatannya masih sangat mengerikan. Ekspresi Sue Kiansun langsung berubah pucat karena dia tidak bisa menahannya. Segel tulang berbentuk manusia itu langsung mengenai tubuhnya. Hahaha. Setan tua pingsan sambil tertawa gila-gilaan. Dalam sekejap, dia berubah menjadi mayat kering. Segel kematian, pembuangan kehidupan. Kincuan dapat merasakan bahwa kekuatan hidup Sue Kiansun terus terkuras. Sangat cepat. Jika ini terus berlanjut, dia mungkin benar-benar mati. Rambutnya yang hitam legam bergoyang tertiup angin. Tanpa sadar, itu sudah berubah menjadi seputih salju. Tapi kekuatan hidupnya masih tidak bisa dihentikan. Dao semua makhluk hidup. Tak terhentikan. Kincuan bermandikan keringat hanya dalam waktu singkat. Meskipun dia adalah seorang dokter ilahi dan memiliki banyak metode, dia masih tidak bisa menghentikan kekuatan hidup Sue Kiansun agar tidak terkuras abis. Kekuatan hidup Sue Kiansun berhenti mengalir. Pola baru muncul di tubuhnya. Dia masih memiliki 10 tahun sisa hidup. Jika bukan karena teknik iblis tua tidak sempurna, jika bukan karena fisik Sue Kiansun yang kuat, dia bahkan mungkin tidak memiliki sisa 10 tahun hidup. Angin meniup rambutnya, dan dia melihat rambutnya yang seputih salju. Dia perlahan menyentuh wajahnya dengan tangannya, takut dia akan menyentuh wajah yang penuh kerutan dan kerutan. Eh, itu benar-benar halus dan indah. Dia memandang Kincuan, apakah aku jelek? Sangat cantik, rambut perakmu bahkan lebih cantik. Kincuan berkata dengan serius. Dia tidak berbohong. Dia sangat cantik, sangat cantik. Dia tidak berubah sama sekali. Rambut hitamnya berubah menjadi perak, bahkan lebih sedikit dari sebelumnya. Tapi umur 10 tahun membuat Kincuan sulit bernapas. Secara alami, dia tidak bisa menonton karena umurnya hanya tersisa 10 tahun. Kita seharusnya senang karena telah membunuh Iblis Tua. Kita harus merayakannya. Sue Kiansun tersenyum. Senyumnya sangat indah, sangat indah. Tapi hati Kincuan sakit. Jika dia bisa, Kincuan tidak akan membunuh Iblis Tua. Apa hubungan kehidupan orang lain dengannya? Meskipun dia melakukannya untuk mendapatkan kekuatan, sebagian besar darinya adalah untuk membunuh Iblis Tua. Dia tidak ingin dia terus membunuh orang yang tidak bersalah. Mengapa rambut perisue memutih? Seseorang di sekitar berseru. Dia masih sangat cantik, tapi kenapa itu membuat hatiku sakit? Apa yang kamu tahu? Itu adalah teknik pamungkas Iblis Tua. Meskipun perisue tidak mati, dia hanya memiliki 10 tahun lagi. Ah, wanita cantik benar-benar tidak beruntung. Uyang Rilmler memandang ke langit. Dia telah membalas dendam tetapi sekarang dia merasa hampa. Dia hanya berdiri di sana dengan linglung. Kincuan mencoba yang terbaik untuk menjadi lebih alami. Dia tidak ingin emosinya memengaruhi emosi Sue Kiansun. Tetapi setiap kali dia melihat rambutnya yang seperti salju, dia merasa itu sangat menarik. Lagi pula, dia tidak dilahirkan dengan rambut perak. 1338. Kincuan dan Sue Kiansun pergi. Changlan juga pergi. Uyang membutuhkan waktu sendiri sehingga mereka berpisah tanpa berdiskusi. Kembali ke rumah, kembali ke restoran. Kincuan ingin memasak untuknya tetapi tangannya gemetar untuk pertama kalinya. Sue Kiansun memegang tangannya dan tersenyum, biarkan aku melakukannya. Ajari aku, aku ingin memasak untukmu. Kincuan ingin menangis. Kincuan, aku sangat senang, sangat senang. Sue Kiansun tersenyum. Selama periode waktu ini, dia melihat Kincuan memasak dan belajar banyak. Kincuan memperhatikannya memasak tetapi pikirannya tidak tertuju sama sekali. Hatinya sakit. 10 tahun. Bagaimana jika dia tidak bisa menyembuhkannya? Dia telah bersamanya selama 10 tahun. Keduanya duduk dan makan. Tak satupun dari mereka menyebutkan masalah umur 10 tahun. Hari ini, Sue Kiansun yang berbicara karena Kincuan tidak dapat berbicara. Sebagian besar waktu, Sue Kiansun yang berbicara sementara Kincuan mendengarkan. Uyang Rilmler linglung untuk waktu yang lama. Ketika dia sadar kembali, Kincuan dan yang lainnya sudah pergi. Meski masih banyak orang di sekitar, kebanyakan dari mereka sudah pergi. Dia bukan lagi penguasa dunia. Saat ini, dia hanya orang yang sendirian. Awalnya, dia selalu ingin membalas dendam. Tapi sekarang setelah dia melakukannya, dia merasa lebih kesepian. Rumahnya, rumahnya telah pergi. Tiba-tiba, dia memikirkan Kincuan. Dia memiliki kemampuan untuk membunuh Iblis Tua tetapi dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia mendatanginya dan membiarkan Setan Tua menghancurkan keluarganya sebelum membunuh Setan Tua. Tiba-tiba, kebencian dan dendamnya beralih ke Kincuan. Dan itu semakin buruk. Kebencian ini sepenuhnya dialihkan ke Kincuan. Ini adalah keyakinan yang mendukungnya untuk bertahan hidup. Atau mungkin itu adalah kebencian yang sebenarnya. Lagipula, selama Kincuan membunuh Iblis Tua itu setengah bulan yang lalu, keluarganya akan baik-baik saja. Itu semua salahnya. Dia tidak membantunya dan membiarkan keluarganya menghilang. Pada saat ini, Puyang Rilmler lupa bahwa hidupnya telah diselamatkan oleh Kincuan. Dia lupa bahwa Kincuan membantunya membalas dendam. Bukan karena Kincuan tidak membunuh monster tua sebelumnya karena dia tidak percaya diri. Hanya setelah dia berkultivasi ganda dengan Sue Kiansun, kekuatannya meningkat pesat. Namun, Rilmler Puyang tidak tahu. Tiba-tiba, dia melihat binatang terbengkalai yang menghembuskan nafas terakhirnya. Tak terkendali, dia berjalan mendekat. Mata binatang terbengkalai itu sangat merah dan ada keanehan yang tak terlukiskan di dalamnya. Puyang Rilmler tiba-tiba merasa bahwa dia sangat mirip dengan binatang terbengkalai ini. Itu adalah binatang yang ditinggalkan, binatang yang ditinggalkan. Siapapun yang melihatnya akan merasa jijik. Dia juga merasa ditinggalkan. Saat ini, dia sendirian. Keluarganya, istri, anak-anak, orang tuanya semua pergi. Dia tidak merasa jijik. Dia dengan tenang duduk di depan binatang terbengkalai dan ketika mata mereka bertemu. Perubahan aneh terjadi. Setelah itu, Puyang Rilmler dan binatang terbengkalai menghilang. Mereka menghilang secara misterius. Kincuan tidak tahu bahwa raja yang ditinggalkan telah lahir dan dalam waktu dekat, dia akan menjadi lawan Kincuan. Setelah membunuh iblis tua, mereka secara alami memperoleh sejumlah besar kekuatan bajik. Bahkan bisa dikatakan bahwa mereka membangkitkan kekuatan bajik. Ini adalah manfaat yang sangat besar, tetapi Kincuan tidak merasa senang mendapatkan kekuatan bajik saat ini. Kincuan, aku ingin makan buah gelas hijau. Sue Kiansun tersenyum. Oke, tunggu sebentar. Aku akan membelinya. Ini akan cepat. Kincuan berjalan keluar. Sue Kiansun tidak bisa menahan air mata. Kincuan, maafkan aku. Dia meletakkan surat seputih salju dan menekan sudutnya dengan cangkir teh. Dia melihat sekeliling dengan enggan. Meskipun ini adalah restoran, itu juga rumahnya. Sepuluh tahun. Kincuan, sepuluh tahun kemudian, jika aku masih hidup, aku akan menemukanmu bahkan jika aku harus pergi ke ujung dunia. Sue Kiansun berkata dengan lembut sebelum berbalik dan pergi. Dengan sangat cepat, dia menghilang kekerumunan di luar. Dengan sangat cepat, Kincuan membawa buah gelas hijau yang baru saja dibelinya dan dengan senang hati kembali ke kamar. Sue Nair, ayo makan buahnya. Tidak ada respon. Kincuan berteriak sekali lagi dan masuk ke kamar. Masih belum ada tanggapan. Tiba-tiba, dia merasa ada yang tidak beres. Dia melihat kertas di atas meja bundar di ruangan itu. Dia melemparkan buah di tangannya dan berjalan mendekat. Dia mengambil kertas itu dan ada beberapa kalimat sederhana di atasnya. Kincuan, kamu pasti sangat marah padaku sekarang. Jadilah baik, jangan marah. Maafkan aku karena pergi tanpa pamit. Saya tahu Anda sangat khawatir, dan melihat Anda seperti ini selama dua hari terakhir, saya juga sangat sedih. Aku tahu kamu sangat sedih, tapi aku sangat senang karena kamu mencintaiku. Hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Saya tidak menyesal dalam hidup. Aku tidak ingin kau menjadi seperti ini. Saya ingin melihat dunia yang lebih luas. Aku akan selalu mencintaimu. Tangan Kincuan gemetar. Dia bergegas keluar dan mengaktifkan mata dewa emasnya. Dia berlari cepat di jalanan. Banyak orang di kota Tianji tahu bahwa Kincuan sedang mencari periswe. Banyak orang bergabung dengan barisan. Kincuan menyingkirkan iblis tua. Semua orang berterima kasih padanya, jadi mereka mencari Sue Kiansun. Tapi Sue Kiansun sepertinya telah menghilang dari dunia. Tiga hari kemudian, Kincuan kembali ke restoran dan tertidur di tempat tidur. Dia tidur selama seminggu penuh. Ketika dia bangun lagi, dia jauh lebih kurus. Kincuan menggelengkan kepalanya. Dia menemukan pemilik restoran dan membelinya. Kemudian, dia mengukir pelakat baru di pintu. Sue Kiansun. Restoran King Hong ini menjadi Sue Kiansun. Hari ini, Ouyang Junge dan lelaki tua itu datang. Mereka telah datang sebelumnya, tetapi Kincuan sedang tidur. Kincuan, Ouyang Junge tersenyum dan menyapa. Pria tua itu memandang Kincuan dengan cemas. Sekarang, Kincuan telah banyak memikirkannya. Orang tua, saudara Junge. Kincuan tersenyum dan menyapa. Ai, jangan sedih. Perisue adalah orang yang baik. Kincuan mengangguk. Aku pergi. Aku ingin menanyakan sesuatu pada lelaki tua itu dan broter Junge. Kata Kincuan. Orang tua itu melihat pavilion di depannya dan tiga kata terukir di atasnya. Dia mengangguk dan berkata, Katakan padaku. Jika aku bisa melakukannya, aku akan melakukannya. Jika aku tidak bisa, aku akan melakukan yang terbaik. Bantu aku menjaga tempat ini. Kata Kincuan. Kincuan pergi. Dia meninggalkan Realm City dan Southern Heavens World. Dia masih harus menemukan Sue Kiansun. Dia berkata bahwa dia ingin melihat dunia yang lebih luas, jadi dia harus pergi ke tempat yang lebih besar dan lebih jauh. Jadi, Kincuan harus pergi ke tempat yang lebih luas untuk menemukannya. Ketika Kincuan pergi, banyak orang datang untuk mengantarnya pergi. Dia tahu itu karena dia menyingkirkan iblis tua itu. Tuan Muda Changlan juga datang. Kincuan menatapnya. Kali ini, dia mengirim Kincuan sangat jauh, jauh-jauh dari Realm City. Oke, kembali. Kincuan tersenyum. Aku akan segera pergi dari sini. Kata Changlan. En, kita pasti akan bertemu lagi. Kata Kincuan. Hati-hati di jalan. Changlan mengangguk. Kincuan mengangguk. Hati-hati di jalan. 1339. Di luar kota dunia adalah hutan belantara yang tak berujung. Jika seseorang melanjutkan ke utara, mereka akan mencapai dunia jiwa tengah. Itu jauh lebih besar dari dunia surga selatan. Selain itu, itu terhubung ke dunia surga timur dan dunia surga barat. Wilayah suci sangat luas bahkan Kincuan tidak tahu seberapa besar itu. Mungkin, dengan kekuatannya saat ini, dia bahkan tidak bisa menyentuhnya. Masalah Sue Kiansun membuat hatinya berat. Segel kematian adalah sesuatu yang Kincuan tidak bisa batalkan dengan kekuatannya saat ini. Selain kekuatan dan keterampilan medis, dia juga membutuhkan beberapa harta. Awalnya, Kincuan merasa bahwa keterampilan medisnya maha kuasa. Tapi sekarang, dia tahu bahwa ada orang yang tidak bisa dia selamatkan. Selain itu, itu adalah wanitanya sendiri. Keluhan semacam ini tidak terbayangkan. Sue Kiansun sebenarnya tidak ingin pergi. Kincuan juga mengerti bahwa dia tidak ingin dia khawatir, jadi dia memilih untuk pergi. Tidak masalah apakah dia bisa bertahan atau tidak. Waktu akan mengubah segalanya. Dia ingin dia melupakannya. Namun, Kincuan tidak dapat menemukannya sekarang. Jika dia melakukannya, dia pasti akan memukulnya dengan baik. Dia benar-benar ingin dia tetap di sisinya. Memikirkannya saja membuatnya ingin muncul di depannya dan memeluknya. Sepuluh tahun, dia pasti akan membatalkan sehal of the art. Dunia Jiwa Tengah Dunia Jiwa Tengah terletak di tengah suatu wilayah. Namun, itu cukup jauh dari dunia surga selatan dan utara. Namun, itu terhubung ke dunia surga timur dan barat. Bisa dikatakan tempat yang sama. Kincuan saat ini berdiri di kota paling selatan dunia Jiwa Tengah. Kota Nanyuan Ini adalah nama kota. Itu hanya bisa dianggap sebagai kota kecil. Namun, kota kecil ini tidak sederhana. Itu dekat perbatasan kota dan merupakan pintu masuk ke gunung Jiwa Tengah. Seperti kata pepatah, seseorang bergantung pada gunung dan seseorang bergantung pada air. Gunung spiritual tengah pergi dari barat daya ke timur laut, langsung melewati dunia spiritual tengah. Gunung Roh Tengah sangat besar, sangat besar sehingga sulit untuk dibayangkan. Bahaya dan peluang hidup berdampingan di dalamnya. Dunia Roh Tengah, dunia surga timur, dan dunia surga barat semuanya mengandalkan gunung Roh Tengah, serta laut barat, laut timur, dan laut spiritual dunia Roh Tengah. Laut spiritual adalah vena spiritual dunia Jiwa Tengah. Ki spiritual yang sangat besar memenuhi dunia Jiwa Tengah, menjadikannya keberadaan yang sangat kuat. Di dunia Roh Tengah, kekuatan saling terkait dan persaingan di sini bahkan lebih ketat. Ini adalah dunia yang sama sekali berbeda. Sayang sekali Kincuan masih berpikir untuk menemukan buah kebangkitan surga dan bumi. Jika dia ingin menyelamatkan Suek Yansun, dia harus menemukan buah kebangkitan langit dan bumi. Benda ini bisa menghilangkan segel kematian. Dengan buah ini, dia bisa menyelamatkan wanitanya. Sayangnya, buah kebangkitan langit dan bumi ini sangat langka dan berharga. Menemukan satu membutuhkan keberuntungan besar. Tidak ada gunanya memikirkannya. Dia berharap bisa menemukan buah kebangkitan langit dan bumi secepat mungkin. Sebenarnya Kincuan punya persiapan lain, dan itu adalah kekuatannya sendiri. Misalnya, melampaui alam Sein, atau membuat terobosan lain dalam kitab suci sembilan daos kedokteran. Namun, dia hanya memiliki sepuluh tahun untuk melampaui alam Sein. Bahkan, peluangnya sangat tinggi. Selain kekuatan, dia juga harus bergegas dan mengolah kitab suci obat sembilan dao, serta grendao semua ciptaannya. Jika dia bisa menembus satu atau dua ranah utama, itu juga tidak masalah. Tapi waktu sepuluh tahun begitu lama sehingga Kincuan merasa sulit bernapas. Surga tidak pernah menghalangi jalan seseorang. Dia sudah berada di alam bijak tingkat keempat, dan ada kemungkinan besar dia akan menerobos ke alam bijak dalam sepuluh tahun. Kitab suci sembilan dao kedokteran bukan tanpa harapan. Grendao semua ciptaan membutuhkan keberuntungan. Menggelengkan kepalanya, untuk sementara dia mengesampingkan segala sesuatu tentang Suek Yansun. Tanpa sadar, Kincuan telah berada di kota halaman selatan selama setengah bulan. Meskipun itu adalah kota kecil, itu masih sangat besar. Selain itu, ada banyak orang di kota. Ada banyak orang dari kota lain yang melewati kota ini. Bagaimanapun, ini adalah pintu masuk ke Sentral Spiritual Mountain. Kincuan tidak tahu harus berkata apa. Sendirian itu sangat santai. Kincuan berencana untuk tinggal di sini selama beberapa hari dan pergi ke Gunung Roh Tengah untuk melihatnya. Bagaimanapun, itu adalah tempat petualangan. Siapa tahu, dia mungkin menemukan beberapa harta surgawi yang dia butuhkan. Pabrik Anggur Halaman Selatan. Disinilah Kincuan tinggal. Pabrik Anggur itu sangat besar, tetapi selalu penuh. Banyak orang hanya bisa pergi ke pintu masuk Middle Spirit Mountain untuk tinggal di tenda. Ini adalah pintu masuk Middle Spirit Mountain. Hotel, penginapan, dan restoran di kawasan ini selalu penuh. Tidak hanya itu, harga juga sangat mahal. Namun, sebagian besar orang di sini adalah seniman bela diri. Tidak ada yang peduli dengan uang itu. Seniman bela diri menjalani hidup mereka di ujung pisau. Ada hari ini, tetapi tidak ada hari esok. Oleh karena itu, mereka hidup untuk saat ini. Adapun besok, tidak ada yang tahu apakah mereka masih hidup. Hari ini, segera setelah Kincuan keluar dari pabrik Anggur Halaman Selatan. Ia merasa ada yang mengawasinya. Kincuan tertegun. Dia mendongat dan tertegun. Itu adalah seorang wanita, berpakaian putih. Kulitnya seputih salju, alisnya seperti jauh, dan matanya seperti bintang-bintang. Mereka hitam seperti tinta, dan sangat dalam. Wajahnya memiliki semacam pesona yang memandang rendah dunia. Kulitnya seperti batu giyok, dan dia memancarkan kecantikan yang agung. Pakaiannya tidak bisa menyembunyikan pesonanya yang tiada taraf. Bahunya tajam, dan pinggangnya tipis. Puncaknya tinggi. Sosoknya yang sempurna membuat orang menghela nafas kagum pada keajaiban penciptaan. Dia sangat bangga. Ini adalah wanita yang sempurna. Dia berjalan di depan Kincuan dengan senyum tipis. Auranya agung, dan kecantikannya tak tertandingi. Temperamennya luar biasa, dan dia diberkati oleh surga. Dia seperti peri yang turun dari surga. Tulangnya diukir dari batu giyok, dan dia memiliki tubuh suci awan abadi. Seorang wanita seperti dia tidak dapat ditemukan bahkan dalam jarak sejuta mil. Ini adalah wanita yang sangat cantik. Hanya Cusi dan King Zhu yang bisa setara dengannya. Wanita dari klan Tante itu, Tante Huangqing. Kincuan tidak menyangka akan bertemu dengan seorang wanita yang mahir dalam hal kilat di sini. Itu benar-benar tidak terduga. Dia tidak tahu kapan terakhir kali mereka bertemu. Sudah begitu lama sehingga Kincuan bahkan tidak bisa mengingat kapan itu terjadi. Lihatlah betapa kuyunya dirimu. Katakan padaku, apa yang terjadi? Tante Huangqing berjalan di depan Kincuan dan secara alami memegang tangan Kincuan. Dia tersenyum dan menatapnya dengan khawatir. Kincuan merasa sangat kesepian di sini. Ini adalah kesepian jiwanya. Setelah apa yang terjadi pada Suekiansun, jiwanya berada pada titik terlemahnya. Dikatakan bahwa wanita terkadang sangat lemah dan membutuhkan bahu untuk bersandar. Nyatanya, pria lebih membutuhkannya. Tidak peduli apakah mereka laki-laki atau perempuan ketika mereka lemah. Kincuan selalu sendirian. Melalui semua pasang surut, satu-satunya orang yang benar-benar bisa diandalkan adalah Cusi dan Kingsu. Kincuan memegang tangannya dengan erat. Saudari. Tante Huangqing tersenyum dan mengusap kepala Kincuan. Ayo pergi. Kaka akan mentraktirmu sesuatu yang baik. Banyak orang memandang Kincuan dengan iri. Siapa pria ini? Dia benar-benar membuat Dewi Tante berinisiatif untuk memegang tangannya. Ya, aku tidak pernah mendengar Dewi Tante memiliki laki-laki. Hatiku hancur berkeping-keping. Seorang pria berkata kesakitan. Kamu, jangan putus asa. Bahkan jika Dewi Tante tidak menemukan pria itu, itu bukan giliranmu. 1340. Apa yang kamu tahu? Dewi Tante adalah Dewi paling murni di hatiku. Aku tidak suka dia memiliki laki-laki. Itu adalah penghujatan baginya. Benar, benar. Aku setuju denganmu. Itu saja yang kamu inginkan. Dewi Tante juga manusia. Apa yang kamu pikirkan? Tidak bisakah dia memiliki seseorang yang disukainya? Bangun. Apakah kamu bodoh? Siapa kamu? Siapa yang kamu sebut bodoh? Apakah kamu ingin bertarung? Kincuan diseret oleh Tante Huangqing ke pabrik anggur halaman selatan lagi. Mereka memesan makanan dan anggur dan duduk berhadapan. Tempat duduk mereka ada di sudut. Terkadang, mutiara akan bersinar kemanapun mereka pergi. Banyak orang akan melihat meja Kincuan. Banyak orang dipenuhi rasa iri. Itu adalah Dewi Tante. Suatu kehormatan bisa duduk di meja yang sama dengannya. Banyak orang menebak identitas Kincuan. Kakak, kenapa kamu di sini? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku adalah murid utama dari gerbang mendalam. Tante Huangqing tersenyum. Kincuan terkejut dan mengangguk. Baiklah, aku akan berbicara denganmu tentang masalahku nanti. Bagaimana denganmu? Ada apa? Mengapa kamu terlihat sangat sedih? Apakah kamu menyukai wanita muda itu? Dia tidak menyukaimu. Beritahu kakak, aku akan pergi bicara padanya. Kincuan menatapnya. Apakah aku orang seperti itu? Tante Huangqing memandang Kincuan dan mengangguk. Ya. Tidak apa-apa. Aku baru sampai dan tidak mengenal siapapun. Aku tidak terbiasa. Kata Kincuan. Haha. Begitukah? Kakak perempuan akan menjagamu. Baiklah. Ikut aku ke Sekte Surgawi. Kamu telah bergabung dengan Sekte Surgawi sebelumnya. Tuanku adalah Tuanmu. Sekarang kita di sini, kita dapat dengan mudah memasuki Sekte Surgawi. Kata Tante Huangqing dengan gembira. Kincuan memikirkannya. Sebenarnya, memasuki Sekte mendalam bukanlah ide yang buruk. Kekuatannya sendiri masih terlalu lemah. Bergabung dengan Sekte besar membutuhkan kebebasan dan seseorang untuk merekomendasikannya. Kincuan bebas sekarang. Dengan rekomendasi Tante Huangqing, tentu tidak akan ada masalah. Selain itu, Sekte Keajaiban Surgawi terletak di Kota Nanyuan. Dan itu adalah penguasa Kota Nanyuan. Lokasi Kota Nanyuan sangat bagus. Bagian utara adalah bagian paling selatan dari samudera spiritual dan menghadap samudera spiritual. Selatan adalah pintu masuk ke sentral spiritual mountain dan menghadap ke kota-kota sekitarnya. Secara alami, itu adalah kota terbaik di dunia spiritual pusat dengan energi spiritual yang melimpah dan sumber daya yang baik. Mereka berdua mengobrol sambil makan. Penampilan Tante Huangqing membuat Kincuan merasa jauh lebih baik. Selain itu, dia yakin bisa menyembuhkan Suekiansun dalam waktu 10 tahun, jadi dia merasa jauh lebih santai. Dia pertama-tama dapat bergabung dengan Sekte Keajaiban Surgawi dan menggunakan sumber daya Sekte tersebut untuk meningkatkan kekuatannya. Kincuan memandang Tante Huangqing. Sudah lama sejak terakhir kali mereka bertemu, tapi keanggunan wanita ini masih sama. Dia benar-benar seperti bulan terang di langit. Kemanapun dia pergi, dia akan menjadi pusat perhatian. Dia sangat cantik, dan temperamennya sangat baik sehingga kebanyakan pria tidak akan berpikir untuk menghujatnya. Namun, masih ada beberapa orang yang menganggap diri mereka tinggi dan beberapa ahli yang akan memperhatikannya. Mereka yang menganggap diri mereka tinggi secara alami tidak perlu disebutkan. Bagi para ahli, kekuatan adalah segalanya. Bahkan jika Anda seorang peri, selama Anda bisa menang dalam seni bela diri dan menaklukkannya, Anda bisa melakukan apapun yang Anda inginkan. Sebenarnya, itu semua bergantung pada kekuatan, meskipun itu adalah kecantikan yang tiada taraf. Hanya wanita dengan kekuatan dan penampilan yang bisa membuat orang berhenti dan bahkan memujanya. Jika itu hanya orang biasa, bahkan beberapa tiran lokal pun bisa menangkapnya. Juga, para ahli sendiri memiliki semacam temperamen. Hanya para ahli yang memiliki pandangan jauh ke depan, penghinaan, dan kepercayaan diri seperti itu. Itulah mengapa wanita yang benar-benar cantik semuanya ahli. Saat itu, Qin Wen Tian adalah orang yang menyelamatkan hidupnya. Saat itu, bahkan ada kecelakaan di mana dia melihat tubuhnya. Setelah bertahun-tahun, rasanya akrab dan asing pada saat bersamaan. Apa yang kamu lihat? Ayo makan. Qin Juan memandang Tante Huang Ching dan menjadi linglung. Qin Juan tersenyum, kakak perempuan bahkan lebih cantik sekarang. Itu benar. Itu terutama karena temperamen Tante Huang Ching saat ini terlalu bagus. Dia terlihat sedikit seperti peri, sedikit agung, dan bahkan lebih anggun dan mulia. Cu Si King Su terutama memiliki ki abadi dan berada di atas dunia fana. Ki abadi Tante Huang Ching sedikit lebih rendah dari Cu Si King Su, tetapi Tante Huang Ching memiliki semacam aura agung dan semacam tekanan yang dipancarkan dari kulitnya yang seperti batu giok. Wanita pada dasarnya suka dipuji cantik, tapi itu tergantung orangnya. Terutama sebagian wanita, mereka hanya suka mendengarkan pujian orang tertentu. Kakak suka mendengar kalimat ini. Katakan lagi, Tante Huang Ching tersenyum. Qin Juan tersenyum, sosok yang bagus. Apalagi, rona merah samar muncul di wajah seputih salju Tante Huang Ching. Qin Juan tersenyum dan menatapnya, tidak mengatakan apa-apa. Kakak Tante, pada saat ini, sebuah suara terdengar dan seorang pria berjalan mendekat. Dia pria yang sangat tampan, men, selembut batu giok. Ini adalah perasaan yang dimiliki kincuan saat melihat pria ini. Dibandingkan dengan pemuda pemarah itu, Ji Yao lebih tua, tapi dia terlihat sangat muda, tampan, lembut seperti batu giok, dan memiliki temperamen yang lembut. Pria seperti ini memiliki sifat mematikan yang kuat bagi wanita. Kakak Yun, Tante Huang Ching tersenyum dan mengangguk. Dapatkah saya duduk di sini? Pria itu tersenyum dan berkata. Tante Huang Ching ragu sejenak dan mengangguk. Kincuan tertegun. Tampaknya kakak senior Yun ini memiliki status yang luar biasa. Halo, saya Yun Feiyang, kakak senior Huang Ching. Pria itu tersenyum pada kincuan. Kincuan tersenyum? Saya kincuan. Senang bertemu dengan Anda, kakak senior Yun. Suasana di antara ketiganya sedikit canggung. Yun Feiyang ini tampaknya sangat cerewet dan memiliki penampilan yang bagus, tetapi kincuan masih tidak menyukai orang ini. Karena dia merasa terlalu superior di hadapannya. Kincuan, apakah kamu juga murid dari sekte surgawi? Tidak, saya sedang bersiap untuk bergabung dengan sekte surgawi. Apakah Anda memiliki referensi? Ya. Kamu harus bekerja keras setelah bergabung dengan sekte surgawi. Jangan biarkan orang lain memandang rendah dirimu dan jangan biarkan saudari junior tantai kehilangan muka. Kamu bisa mencariku jika kamu membutuhkan sesuatu. Yun Feiyang berbicara dengan nada kakak laki-laki. Kakak senior Yun, ada apa? Kincuan bertanya sambil tersenyum. Eh, tidak apa-apa. Kenapa? Yun Feiyang tertegun. Kakak senior dan aku sudah lama tidak bertemu. Ada sesuatu yang ingin kita bicarakan. Kincuan tersenyum dan berkata. Ini adalah perintah penggusuran. Kincuan tidak menyukai Yun Feiyang ini. Dia mengerti mengapa tantai Huangqing mengerutkan kening pada awalnya. Alis halus Yun Feiyang sedikit terangkat dan tersenyum pada Kincuan. Kakak Kin, apa maksudmu dengan ini? Tidakkah menurutmu tidak sopan mengganggu kami? Kincuan tersenyum dan berkata. Kincuan tidak ingin bersikap sopan padanya. Dia akan menyinggung orang ini cepat atau lambat. Apalagi orang ini adalah seseorang yang memiliki pemikiran tentang tantai Huangqing. Kincuan tidak suka jika pria lain memikirkan tantai Huangqing. Selain itu, Kincuan bisa melihat pengkhianatan dan keserakahan yang tersembunyi di kedalaman mata orang ini. Karena itu, dia tidak repot-repot berpura-pura bersamanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!